Halo, ko-frens. Di sini kita ada soal ya. Yuk kita keceram sama-sama. Pasti kalian bisa nih. Jadi, di sini ada sebuah peta disajikan dalam bentuk koordinat ya, ko-frens. Nah, pada koordinat ini, yaitu adalah koordinat Cartesius, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu Y itu adalah yang mendatar, dan untuk sumbu Y-nya yaitu yang tegak. Di mana untuk menyatakan titik koordinat itu dengan X, Y, yaitu yang mendatar dulu, baru yang tegak. Nah, sekarang coba perhatikan nih, ko-frens. Kita akan melentukan untuk kecamatan yang terletak pada koordinat yaitu adalah F, 5. Artinya, sumbu X-nya yang mendatar di F, dan Y-nya atau sumbu Y-nya yang tegak yaitu adalah di 5. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita cari nih ko-frens, untuk yang mendatar di F. Maka kita lihat, nah ini adalah F ko-frens. Kemudian, yang tegak atau sumbu Y-nya yaitu di 5. Maka di sini adalah 5-nya. Ingat tinggal kita hubungkan, F-nya berarti adalah sampai di sini, yaitu sampai di 5. Nah, kita ketemu di sebelah sini ya. Wah, sudah ketemu nih. Berarti ini kecamatan apa ya? Ini adalah kecamatan Sido Harjo. Dengan begitu, bisa kita simpulkan di ko-frens, yaitu bahwa kecamatan di koordinat F, 5 adalah kecamatan Sido Harjo. Di pilihan yang paling tepat adalah yang D. Mudah kan caranya? Cuma belajar terus. Dan sampai jumpa di soal berikutnya.